Buya Yahya menjawab Sekularisme, liberalisme, pluralisme dan segala macam adalah istilah Kalau secara bahasa tidak ada masalah Pularis secara bahasa adalah hidup dalam kebersamaan secara bahasa Tapi kalau sudah punya makna istilah khusus, liberalis dalam masuk istilah-istilah yang khusus Seperti yang saat ini sering diwakili oleh orang-orang yang bebas di dalam menafsiri Al-Quran Bebas terlepas dari syariat, biarpun di atas nama Islam Maka katailah, sikap kita dengan mereka adalah Kita yakin dulu bahasanya itu adalah kesesatan Bahkan sampai derajat kekafiran Bagaimana kaum liberalis sekarang merestui tentang kehinaan-kehinaan ini Urusan leswi dan sebagainya Bahkan sampai derajat mengatakan semua agama sama dan seterusnya Dan ini yang menjadi masalah adalah Banyak orang-orang yang tidak sadar kalau dia sudah masuk dalam Dalam dunia liberal Kita tidak bisa letak liberal dalam urusan perpolitikan Tapi liberal dalam urusan beragama Yang membahayakan Banyak orang tidak sadar Saya bukan orang liberal Bukan Tapi tidak sadar Dia bergaul dan punya tulisan, ungkapan Dia sendiri tidak menyadari Saya masih terikat kok dengan Saya ahli sunnah wal jamaah Bahkan bening itu Saya itu orang agorisasi Seperti bah saya, bapak saya Tapi tidak sadar pemikiran sudah jauh Namanya itu orang terpengaruh Kebawa Kadang dia seorang yang alim Kadang seorang yang bodoh Yang jelas pemikiran-pemikiran semacam itu adalah Pemikiran sesat Membahayakan Kalau kita langsung membahayakan Sampai ya derajat itu Sampai orang yang betul-betul dia penyeru Dalam liberal itu mengatakan Ya itu adalah fitrah Ini kan sudah bertentangan dengan Al-Quran Dan ini sangat salah Sesat Bukan sesat keluar dari iman ini Jadi secara umum pemikiran itu adalah salah Biarpun derajat kesalahan itu bermacam-macam Ada sampai menjadikan dia keluar dari iman Ada yang menjadikan dia fasek Ada yang masih wajar-wajar saja urusan VK Tapi secara umum pemikiran itu Liberal itu adalah keluar Itu adalah jauh dari Mengajak jauh dari kebenaran Dia pun seolah-olah menyeru kepada kebenaran Mendahulukan masalahan Ini ceritanya panjang tentang liberal Akhirnya dibuah dari badan liberal itu Adalah itu tadi Sesuatu yang semestinya haram menjadi tidak haram Padahal sudah disepakati oleh para ulama Dengan dalil-dalil yang jelas Seperti berani mengatakan Nabi Muhammad dan manusia bisa bersalah Diungkapkan olidah mereka sendiri Sampai Merendahkan Nabi Lot Al-Quran dan sebagainya Padahal dia adalah Ras nama Islam Anaknya Pak Haji Bahkan mungkin cucunya Kiai Gak ada hubungannya ini Yang jelas Itu adalah pemikiran yang salah Cuma bagaimana sikap kita dengan mereka Mungkin itu ditanyakan Sikap kita dengan mereka adalah Mereka adalah Hamba-hamba Allah yang kebleset Hendaknya kita tarik kembali Yang salah pemikiran Seperti halnya salah dalam berlaku Orang yang pemikirannya sesat Kelainan dalam pemikiran Seperti orang kelainan dalam urusan sek Harus kita pandang dengan mata kasih Akan tetapi harus ada ketegasan Kalau ingin kita mengobati seseorang Harus sadarkan kalau dia dalam penyakit Orang yang tidak merasa dirinya berpenyakit Dibawa ke dokter pun Dia tidak akan bisa diobati Dia pun dikasih obat satu truk pun Dia tidak akan mau meminum Karena dia tidak sadar kalau dia salah Dan paling susah orang diobati Adalah orang yang tidak sadar Dirinya sakit Makanya pertama disadarkan Kalau itu adalah sakit Dan menyujikan orang tidak sadar Satu tak sombong Oh sudah korengan sombongnya Enggak saya tidak korengan Oh kelihatan korengan sombong Saya tidak korengan Ini bukan koreng Ini hiasan Agak gila Tapi kita pandang mereka dengan mata kasih Itu banyak orang tercerumus tersesat Bahkan mungkin tokoh-tokoh Islam yang khusus Orang yang tidak pernah kenal dunia-dunia pemikiran Tiba-tiba ke bawah dan sebagainya Alasannya maju dan sebagainya Sesaat menyuruh dengan kestaraan gender Manusia, wanita dan sebagainya Menyuruh ada Pengen tampil beda Pengen tampil beda dan sebagainya Unik tapi lucu Banyak hal Yang dilakukan oleh orang-orang yang menyuruh dalam Yang yang berjuang di dalam Islam-Islam mengacu itu Islam yang perlu dikasih ini Jadi apa sikap kita dengan mereka Mereka adalah saudara kita yang kepleset Saudara kita yang sesat Dari pemikiran yang liberal tadi Ini membuka kejahatan yang banyak Dari pemikiran-pemikiran Bukan kejahatan perilaku saja Coba yang mendukung LGBT Siapa kalau bukan orang semacam itu Kan aneh Padahal dia adalah mungkin cucunya Kiai Mungkin cucunya Kiai gede Mungkin Banyak wali kutub di surga Tapi seorang cucu Belum tentu Tapi kita tidak ingin satu orang pun masuk neraka Tidak Kita ingin kembali ayo Makanya perlu Kita diskusi yang manis kepada mereka-mereka Yang salah dalam pemikirannya Pemikiran diadu dengan pemikiran Diajak diskusi yang baik Dan itu diajarkan Rasulullah SAW Berdiskusi yang baik Adab, tata kerama Tidak mencaci dan mengolok Pemikiran tentang kelompok-kelompok Sehingga sekarang Ajaran-ajaran sesat pun Kadang malah dibela Bahkan kadang-kadang suruh membela Tentang kaum minoritas Eh Siapa yang ingin uruh kita membela kaum minoritas Kita suruh membela kebenaran Bukan membela kaum minoritas Kalau minoritas jahat Agar kita bela Oh dia pencuri Oh jangan Orang mengailat Orang miskin Biarkan dia mencuri dan merompok Karena dia melarat Gitu Ya tidak dong Kesalahan harus Semua yang melakukan kesalahan Harus diluruskan Apakah yang melakukan orang minoritas Atau orang mayoritas Gak ada hubungannya minoritas Kebenaran adalah milik semuanya Kalau dia kaum mayoritas dolem Ya harus disalahkan Orang minoritas melakukan kesalahan Harus Sekarang sok jadi pahlawan Pembelak kaum perempuan Mungkin disanjung sama perempuan Mau dicubitin sama perempuan Malah meredahkan perempuan Ini yang membela perempuan Ternyata yang meneluarkan perempuan Dari kemuliaan Kaum penyeru Kestaraan gender Dan sebagainya Unik Jadi kita menemukan orangnya Unik betul Dan ada yang mengintip rumah tangganya Ternyata rumah tangganya itu unik Suaminya pun gak seneng dengan dia Nek suaminya Suman dia merasa bangga Kalau suaminya nek Bisa mengalahkan suami Aneh Ini ada orang Belum lagi pikirannya aneh Kasian dia Kasian Tapi kalau wanita yang mulia Kan dibonceng sama suami Kemana-mana diantarin Wanita yang menyeru Sangat berbiasa Kemana-mana Allah subhanallah Semoga Allah memberikan hidayah Dan tuju kepada mereka Itu adalah kerusakan Terdiri adalah budaya-budaya kafir Yang didukil Yang dipindah kepada Pemusulim ini Sehingga kehancuran Jadi sikap kita dengan mereka Tetap kita akan menolong mereka Dengan cara kita harus Menyeberkan pemahaman yang benar Memahamkan kepada mereka Mengingatkan tentang Kesalahan mereka Dengan cara yang baik tentunya Suruh berpikir Suruh berpikir Dan kami yakin Kalau seorang itu Wanita-wanita yang masuk dunia-dunia itu Yang menyuruh kestaraan gender dan sebagainya Kalau dia duduk manis Dengan kesadaran hatinya Sampai suatu ketika kita ngomong Alangkah indahnya Benda seorang wanita yang Mau pergi Diantarin sama suami Mau beli tiket Dibelikan tiket sama suami Nyeberang jalan pun Suaminya jadi member Kepas sebelah saya sayang Ngangkat barang ini Alangkah enaknya ini Dimuliakan Dia sandar bahasanya Dimuliakan seorang laki-laki Cuma karena kesombongan Kasian mereka Paling enak wanita itu Dalam Islam Dimuliakan Nafakah itu suaminya Wajib menjaga dan seterusnya Belanja pun gak perlu Masa pun seharusnya suami itu Hanya karena kebaiknya Semuanya indah Lah kok mau dirubah lagi Mau jadi bagaimana wanita itu Lah itu pemikiran-pemikiran sesat ini Wacem-macem Puraris dan sebagainya Menyemakkan agama adalah sama dan sebagainya Ini adalah permasalahan agama dan keluar dari iman Maka bagaimana sikap kita dikem mereka Kita harus menolong mereka Pendidikan Nabi Muhammad Bukan kita mengajarkan kebencian Kalau kita membenci Membenci perilaku Tidak membenci orangnya Kalau dia kembali ke calon kudar Wajib kita cintai sama Tapi saat melakukan kebatilan Pemikiran dan sebagainya Harus kita jelaskan Tentunya dengan cara yang baik Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.